Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Tentunya senang sekali pada siang hari ini Kami kembali menyapa Anda dalam program Kabar Jambi Semoga pemirsa selalu sehat dan juga semangat ya Untuk menjalankan apapun aktivitas Anda pada hari ini Dan tentunya hari ini juga sangat menarik sekali Untuk tema yang akan kita bahas Yakni terkait dengan tren dekorasi 2024 Kalau kita berbicara terkait dengan dekorasi Dekorasi ini juga menjadi sebuah komponen utama Dalam sebuah rangkaian acara yang diselenggarakan Dan biasanya kalau ada dekorasi bagus Itu juga akan mendongkrak bahwa acara tersebut juga terlaksana dengan bagus ya Dengan nuansa-nuansa yang indah Nah nanti kami akan memperkenalkan siapa Dua tamu yang kami sudah hadirkan di Kabar Jambi pada hari ini Untuk membahas tren dekorasi 2024 Namun sebelumnya untuk memberikan gambaran juga kepada pemirsa Dimanapun Anda berada Bagaimana dekorasi-dekorasi indah Yang saat ini mungkin banyak ya Para pengusaha ataupun yang bergerak di bidang dekorasi ini Menyediakan pelayanannya kepada masyarakat Kali ini akan kami berikan satu video untuk pemirsa Untuk gambaran dekorasi yang bisa diterapkan oleh sejumlah pengusaha Kita saksikan video berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Nah tentunya sangat indah ya ruangannya Ketika sudah diaplikasikan dekorasi yang menarik Dan tadi kalau kita lihat ya gambaran videonya ini adalah dekorasi bernuansa putih Apakah ini tren dekorasi di tahun lalu Atau mungkin bisa diaplikasikan juga di tahun 2024 Kebayang nggak pemirsa Kalau misalnya tadi adalah salah satu dekorasi untuk acara pernikahan Nah ketika acara pernikahan tersebut tidak diberikan dekor yang bagus Pasti kesan acaranya nggak menarik ya Dan juga biasanya nggak tertarik juga nih para pengunjung ataupun tamu untuk berfoto Nah langsung saja kita akan perkenalkan dua tamu yang sudah hadir di Studio Kabar Jambi Pada siang hari ini kita akan membahas juga terkait dengan tren dari dekorasi 2024 Yang pertama saya perkenalkan kepada Anda Di sebelah saya ini adalah panggilannya Teteh ya Kalau panggilannya Teteh itu orang mana biasanya ya Orang mana coba Orang Medan nggak? Bukan ya Orang Bandung ya Orang Jawa Barat ya Teh Irma Yulinar Selamat siang Teh Tapi betul kan panggilannya Teteh kan? Betul Betul Dan biasa akrabnya itu disambah Teh Irma Teh Irma Teh Irma Betul Kalau ingat Teh Irma ini ingat yang ada bunga-bunganya Ada bunga-bunga Iya bener banget Apakah tadi punya Teh Irma bukan ya? Bukan sih Oh bukan ya Video yang tadi bukan Teh Irma sehat? Alhamdulillah sehat mas Sehat Kalau saya lihat Teh Irma ini semangat, sehat ya Emang kayak gitu kalau seorang pengusaha ya Teteh? Harus semangat, harus sehat ya Luar biasa Terima kasih banyak Teteh sudah hadir bersama kami di Studio Kabar Jambi Tadi dari mana Teh? Dari dekor atau? Ya kebetulan kita juga lagi ada set dekor sih gitu kan Betul Jadi kita sempatkan Oh sekalian ya? Ya kita sempatkan kemarin Untuknya kita sama-sama sharing ya Soal dekorasi Alhamdulillah makasih nih undangannya nih Udah berapa tahun Teh? Kalau boleh tahu berkecimpung di dunia dekorasi ini? Kalau dekorasi udah 22 tahun Wah ini menarik banget 22 tahun sudah ada di dunia dekorasi Pasti sudah mengikuti perkembangan ya? Udah sepuh ya? Enggak lah masih remaja 22 ya? Baiklah nanti kita akan berbincang Terima kasih banyak Teteh sudah hadir di Studio Kabar Jambi Nah ini tak kalah menariknya juga nih Pemirsa Untuk tamu kedua kita yang kita undang hari ini ya Ini basicnya adalah seorang apoteker Dari apoteker tiba-tiba dia bisa membuat sebuah pelayanan ya Pelayanan berupa dekorasi kepada masyarakat Dan saat ini juga banyak yang mempercayakan ya Kepada dekor yang satu ini Kita sudah bersama Kak Eka Eka Feri Eka Ferawati Ningrum Kak Eka selamat siang Siang Sehat Kak Eka Alhamdulillah Kalau Kak sehat Mak Kalau Kak Eka Mas sehat terus Apoteker Apoteker Sakit sedikit udah bisa ngeresepin obat ya Harus ngeresepin obat ya Harus ngeresepin obat ya Kalau Kak Eka tadi aktivitasnya tadi mana Kak? Tadi kebetulan harusnya sih siang ini ada tenis Tapi demi undang ini dimana Oh mau olahraga ternyata pantesan Tadi minta cepetin ya Bisa enggak jam 11 aja Kebetulan ikut Gubernur Cup loh Oh gitu Masuk final ya? Belum baru mau bapak penyisihan doain ya Amin Jam berapa Kak? Acaranya nanti jam 3 Oh bentar lagi pas dong Abis dari TVRI Jambi Nanti saya sama Tete bisa jadi support Oh gitu ya Selamat Baiklah terima kasih Kak Eka Hadir bersama kami di kabar Jambi Nah pemirsa mungkin yang ingin sharing juga Bersama kami terkait dengan tren dekorasi 2024 Anda bisa bergabung di 0741-66385 Atau di 0811-7433-133 Baik saya ke Tete Irma dulu Jadi Tete Irma dan juga Kak Eka ini Juga merupakan anggota dari ASPEDI ya Betul Asosiasi Pengusaha Dekor Indonesia Nah tapi sebelum membuat sebuah kepercayaan kepada masyarakat Ataupun trust kepada masyarakat Ini membutuhkan usaha ya Kak ya Usaha bagaimana dan juga disitu ada prosesnya Sehingga dekorasi yang Kakak selama ini jalankan atau rintis Bisa dikenal masyarakat banyak Dan juga bisa disukai sama masyarakat majak Mengikuti perkembangan zaman juga Mungkin bisa diceritakan dulu Tadi Kakak bilang Eh Teteh bilang tadi Selama 22 tahun Berkecimpung di dunia dekorasi Nah awal mulanya itu seperti apa Teh? Awal mulanya Ini awal mula di bidang dekor ya Iya di bidang dekor Yang pasti ya itu ada passion lah Kita punya-punya Memang senang Secara personal saya memang senang dengan seni Kemudian relate lah dengan Apa dekorasi wedding gitu Pendidikannya relate juga gak dengan Enggak sih sebenarnya Lebih otodidak tapi mungkin ya udah Lebih kebakat kali ya Emang senang aja gitu Emang dari Karena cewek biasanya suka estetika ya Iya Emang udah senang seni lah Udah senang seni Terus ya alhamdulillah Ini bisa dijadikan usaha lah ya Gitu loh mas Untuk dekorasi ini Ya awalnya begitu sih Dari hobi Dari memang senang Kemudian ya alhamdulillah Rezekinya ada di dekorasi ini Iya kan 22 tahun nih Nah kalau melihat dulu Kalau sekarang kan sudah banyak banget ya Orang-orang yang berkecimpung Di dunia dekorasi ini Ya betul Kalau dulu sepertinya Masih agak sedikit ya Teh Sebenarnya sama aja sih Oh sama aja ya Tapi ya tadi mungkin Kalau dipertanyakan Kenapa ya bisa eksis sekian lama Nah itu kali ya tadi Gimana nih gitu kan Betul Yang pasti kan karena ini Kita bidang jasa Ya jadi namanya jasa Yang pasti pelayanan itu adalah Nomor satu Nomor satu dulu Bagaimana first impressionnya Si klien datang ke tempat kita Mereka merasa convert dulu Ngerasa nyaman dulu Baru kan setelah itu kita tahu nih Wedding dreamnya mereka seperti apa Betul Overall Tetap hasil akhirnya adalah Bagaimana hasil dekorasi kita itu Memang sesuai ekspetasi Malah kalau bisa melebihi ekspetasi Itu kuncinya Oke Jadi jangan sampai kita waktu presentasi Misalnya ini kan belum di link nih Presentasinya wow banget gitu kan Apalagi kita kan banyak referensi nih Dekor Entah dari apalagi sekarang ya Media sosial ya Internet, Instagram, segala macam gitu Kita kasih Oh kita bisa bikin begini Begini, begini gitu Terus pas hasil akhirnya Zone Oh implementasinya zone Itu yang jangan Jadi kita ya better lah Lebih apa Lebih baik untuk Apa ya Menyampaikan skill kita tuh Sampai mana Dan kalau bisa ya Pes hasil akhirnya Melebihi bayangan mereka Gitu sih Di luar ini ya Di luar bayangannya Ya di luar ekspetasi Yang harapannya begitu kan Berarti Berarti teh Irma ini Mengutamakan treatment juga Mendengar apa yang mereka inginkan Oh seperti ini Baru mendapatkan gambaran Untuk dirancang ya Betul Jadi ya kita juga Memang pada dasarnya Untuk bunga dekorasi sendiri Kan kita bisa custom By concept Oh berarti gak mesti Yang udah ada Iya Enggak betul Berarti fleksibel ya Fleksibel Jadi memang lebih bagus Begitu kan Jadi klien datang Terus kemudian mereka punya konsep Yuk kita tampung nih Konsepnya seperti apa Itu prosesnya gitu Dan akhirnya ya Memang tren kan Maksudnya kita akan Ngikutin juga tren Ya Eka gitu Oke baiklah Jadi bermula dari Memang suka Hobi Dan suka dengan seni Akhirnya Melanjutkan Dan akhirnya sekarang juga Aduh nama teh Irma ini Aduh Baru tahu Salah satu pendudukan ya Ini sama juga nih Mbak Eka juga sama gitu Tapi saya penasaran juga nih Kalau Mbak Eka Kalau Kak Eka ini kan Seorang poteker dulu Akhirnya beliau mundur Alon-alon Akhirnya bergerak Di bidang dekorasi Itu apa yang Melatar belakginya Kak Eka Sebenarnya sih Kalau dari saya belajar Itu ada dua hal Kalau udah mau Dulu kan karyawan Saya tamat kuliah 2005 Jadi karyawan Kurang lebih 12 tahun Wah lama juga ya 10 tahun lagi Sama kayak teh Irma Diri dekorasi Maksudnya maja Maksudnya Maksudnya ini afirmasi Omongan ya Jadi katanya Kalau kita bicara Harus yang baik-baik Jadi afirmasinya dulu Pernah ngomong Sebelum usia 40 Pengen punya bisnis sendiri Pengen Usaha sendiri Enggak jadi karyawan lagi Berarti udah membayarkan Ada goals ya Betul Jadi Terus kalau bisnis kan Pilihnya dua Kalau mau sukses Menguasai Dan menyukai Jadi kalau Terima kasih Kalau kita menyukai Suatu bisnis Kita akan effort Kedalamnya Kalau kita sudah menguasai Ya kita Pasti harus menyukai Jadi Kebetulan Kalau saya menguasai Pasti salah satu bidangnya Adalah apotekar Kayak apotek dan lain-lain Yang saya kuasai Pilihannya itu antara dua Kalau satu lagi yang menyukai Sama seperti Teteh bilang tadi Saya suka Dengan segala sesuatu yang Yang cantik Yang indah Dulu juga Fashionnya mungkin Make up Busana Gitu Dekorasi wedding Itu salah satu passion saya dulu Cuma Kuliahnya aja Rezekinya Dapatnya apoteker Gitu kan Jadi Akhirnya Antara pilihan Mau buka apotek Atau mau buka yang lain Saya lebih memilih Buka yang Jasa seni Karena kalau seni itu kan Segala sesuatu yang Kita gak bisa nilai Valuenya hanya dengan uang Tapi kalau misalnya Bisnis obat Kita jelas nih Marginnya sekian persen Apotek A Apotek B Apotek C Jelas Ada standarnya Tapi kalau Usaha wedding dekorasi Teteh mungkin punya Budget sendiri Saya pun juga begitu Jadi Kita kasih pilihan ke klien Tadi seperti yang Teteh bilang Ada yang mau custom Ada yang mau pakai yang ready Pasti budgetnya berbeda Jadi Bisnis yang kita gak bisa nilai Compare Misalnya Teteh Dengan budget sekian Dapatnya ini Dengan budget sekian Dapatnya ini Kita gak bisa compare Karena hasilnya akan beda Jadi itu salah satu alasan Yang mendasari Kenapa saya masuk Bisnis ini Dan balik lagi juga Ke selera masing-masing Konsumennya ya Seperti apa ya Karena pasti Nuansa-nuansenya berbeda nih Beda-beda Dari Teteh Punya ciri khas masing-masing Ciri khas masing-masing Ke Eka juga beda Betul Identitas judulnya itu Identitas dekor Masing-masing Jadi Kita kalau mau dikenal orang Ibaratnya Branding ya Branding atau identitas diri Itu penting Jadi kan orang tahu Begitu Gak usah dia jauh-jauh Misalnya begitu posting Di Instagram Nelihat Ini punya bunga nih Oh sudah tahu ya Kalau orang yang sudah manteng di Instagram Kan sudah tahu Oh ini punya Defanya nih Ini defanya banget Jadi kita juga gak bisa Misalnya mau saling miru Proket dipak juga gak bisa Karena kita punya Identitas masing-masing Mungkin sebagai rekanan Ya bisa merekomendasikan Ketika orderan full ya Saling kasih Saling support lah Tapi konsep dari Ke Eka itu apa Kalau konsep dekornya Kalau saya sih sebenarnya dulu Awalnya Saya kurang suka Yang Temanya Yang gimana Saya lebih suka minimalis Simpel minimalis Kayak dulu Awalnya juga Lebih suka yang Nuance supplementnya Kalau putih Putih-putih Terus warna hadir Dengan warna-warna pasal Tapi seiring Berkembangnya zaman kan Banyak referensi dekor Dari macem-macem Keinginan pengantin Juga macem-macem Mereka kadang datang Ke galeri Udah bawa pilihan masing-masing Kayak Aku mau konsep yang kayak gini Mau gak mau ya diikuti Supaya pelangganya puas ya Tapi tetap kita Punya idealisme juga kan Maksudnya Kita akan buat Tapi tetap dengan ciri khas kita Jadi kita gak akan buat Plek-tiplek Seperti itu Jadi kita akan kasih edukasi Ke pengantinnya juga Bahwasannya Hari bahagianya Gak pengen kan Sama dengan Orang lain Kalau dia udah punya Keinginan Itu harusnya spesial Buat dia Jadi jangan sama Dia dengan pengantin lain Apalagi dadah Nyiapin budgeting khusus Yang lebih untuk Request konsep Otomatis kan harus Berbeda dari yang lain Ini penting nih Berarti walaupun Ada referensi di luar sana Yang beragam Tetap ciri khas Masing-masing Pemilik Itu juga harus Ditojolkan ya Supaya orang tahu Oh ini punya kaya kan Iya betul Tapi kalau teh Irma Konsepnya apa sih sebenarnya Konsep ya Kalau kita bicara konsep Awal memang mungkin Lebih ke modern sih Sebetulnya begitu Tapi ya balik lagi tadi Karena kita memang Baik konsep ya Ketika klien kita Temo Tradisional nih Karena kita juga Handle yang kaya Pelaminan Bugis Misalnya gitu Terus Minang ya Bagulonjongnya Jambi juga Jambi juga Betul Jadi sih lebih ke Ya kita mah ngikutin Trend aja sih Intinya kita Menyesuaikan dengan Maunya klien aja Jadi karena kita juga Memang baik konsep Produksi Ya kita bisa produksi Tinggal kita Modif Tinggal kita combine Seperti apa Temanya Cuma kalau basic Basic ini Memang modern Sebenarnya Kita tuh basicnya modern Oke Nah kalau 2023 lalu Tuh yang paling banyak Di request Ya sama calon pengantin Atau mungkin Ada acara-acara tertentu Itu apa sih Kalau dari KAIKA dulu nih Requestannya paling banyak 2023 apa Sama sih Kalau pengantin defanya Kan pasti udah tau ya Cerihannya gak jauh-jauh dari itu Biasanya mereka Pengantin-pengantin tuh Udah pasti udah Mantengin media sosial kita nih Udah dari lama Jadi dia gak mau yang muluk-muluk Takutnya kalau request yang melenceng Dari karakteristik kita Mungkin takutnya hasilnya Zong atau beda gitu Jadi dia akan request Tapi sesuai dengan karakteristik kita Kalau 2023 lalu Lebih ke requestnya tuh Kayak kan kita lagi Trendnya 2023 tuh yang Printing Yang motif-motif printing Betul Dikan saya kemarin juga printing Iya Iya kan Sayangnya belum ketemu Sama Tia Irma Sama KAIKA Oke baik Nanti kita lanjutkan kembali Tadi sempat terputus di printing Nanti kita akan lanjutkan kembali Pemirsa Kami akan kembali lagi Usai Pariwara Berikut ini Tetaplah bersama kami Di Kabar Jambi Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami Di Kabar Jambi Nah kita masih membahas nih Bersama dua wanita cantik Yang sudah hadir Sebioteperi Jambi Tren dekorasi 2024 Tapi tadi kita sempat terputus nih Sama KAIKA Bahwa di tahun 2023 itu Ada trend ini ya Backdrop yang printing ya Terus apa lagi kak Trendnya waktu itu kak Videotron ya Masih juga Oh Videotron Jadi Kalau printing kan Sifatnya Dua dimensi Kalau videotron Maksudnya kan dia lebih Menampilkan video Jadi bisa ganti-ganti backdropnya Apalagi kalau bisa munculin Foto MC-nya di belakang ya Jadi masih itu Selebihnya sih Lebih ke warna ya Color palette Jadi warna-warna bunga Yang di requestnya Nuansa-nuansa All Konsep wedding Misalnya dia bajunya warna apa Dia minta bunga warna apa Dominan color di Weddingnya warna apa Selebihnya itu Kalau Pelaminan masih tetap Kalau kedapannya tetap yang simple Modern, minimalis Sekitulah Ya gak jauh-jauh dari itu Oke Teh Irma 2023 ada permintaan aneh gak? Mungkin Mungkin pengen dekornya itu Ala-ala luar angkasa Atau apa gitu Sejauh ini betul sih Yang disampaikan sama siapa Baikah tadi Bahwa ya trennya masih Ya printing tadi Terus Videotron juga Ya multimedia ya Maksudnya visual Kayak begitu Masih seperti itu Ya maksudnya 2023 Betul Kayak begitulah trennya Kalau diminta yang aneh-aneh Enggak lah Masih dapat tahu kan Masih wajar-wajar lah Wedding dreamnya Beda-beda ya Tapi yang paling aneh apa? Ya bukan yang paling aneh sih Yang mungkin agak sulit ya Untuk mengabulkannya Tapi tetap berusaha Untuk bisa dilaksanakan nih Dekornya Pernah gak? Enggak sih ya Enggak ya Berarti aman ya Masih aman lah gitu loh kan Kalau yang paling sulit Sebenarnya adalah Mengeksekusi dekor Impian Budget impian Contohnya misalnya Di referensinya di Jakarta Budget Jakarta 300 juta Minta dieksekusi di kita Di budget 30 juta Itu ya bingung Itu ya bingung Nah eksekusinya Tapi Alhamdulillah sih Sebenarnya balik lagi Ke komunikasi Jadi kayak Kita harus ngejelasin Kadang-kadang kan Kita yang berkecimpung Di bisnis ini Paham Maksudnya begitu Lihat visualnya aja Kita tahu Ini budgetnya gak akan murah Dengan kualitas bunga yang ditampilin Apalagi kalau Mungkin di Jawa sana Murah fresh flower Kalau di Jambi Fresh flower bukan sesuatu hal yang mudah Pengirimannya Agak sulit ya Terus kan kalau Kita Misalnya mau acara minggu Kalau kita kirim cepat Layu Kalau kita kirimnya Kita kirimnya lama Dia layu Kalau kita kirimnya cepat Kita juga takut Estimasinya gak nyampe nih Kapan kita mau Mepet-mepet waktu Mau masangnya kapan Nanti malah dikomplen Gitu kan Iya Jadi Itu sih yang paling agak sulit Ketika ada request-request itu Terus kan Kita harus menjelaskan Budgetingnya juga Gitu Bahwasannya Semua hal bisa Asalkan budgetnya tercover Tapi kadang-kadang kita Yang penting di bisnis ini adalah Gimana hasilnya itu Bisa Menarik secara visual Tapi budgetnya juga bisa terjangkau Sama pangatin kita Oh berarti sering ya Berarti ketika mereka Oh ini referensinya dari Jakarta Sedangkan budget mereka minimalis ya Minimalis banget ya Itu tuh challenging Itu challenging kan Buat kita sebagai pebisnis Maksudnya ya Kalau kita mau gampangnya Mungkin kita tolak aja Maaf deh itu gak Masuk budget gitu ya Cuma kan gak enak Kalau memberikan kecewaan Kepada pelanggan ya Akhirnya kita dengan Edukasi-edukasi Kita akan bilang Mungkin bisa Tapi di part ininya aja Atau mungkin bisa Part yang begininya Gak hold dekor Kan kalau hold dekor Misalnya kayak dari Foyenya Lobbynya gitu Terus area jalannya Pelaminannya Taman, photo booth Itu kan semuanya banyak ya Kalau kita mau penuh itu Semua kan mungkin gak tercover Jadi kita hanya pilih per part Misalnya Oke kita bisa Tapi di part pelaminannya aja Oke bisa kita bisa eksekusi Part gak sih punya aja gitu Yang seperti itulah Oke Nah tadi kan awal kita Sudah menyaksikan Ada satu video ya Ini kayaknya nuansanya putih Betul Nah kalau Teh Irma Melihat dan juga mungkin Memberikan komentar Dengan video dekorasi tadi Seperti apa Teh? Ya kalau kita bicara Ya hasil Itu kan kembali lagi kan Ke seleranya si Customer kita sendiri Betul Tapi kalau kita bicara Trend 2024 nya Gitu loh Saya sih lebih melihat Kecenderungan untuk Memang main full color Full color ya Berarti gak satu warna aja ya Ya jadi akan lebih banyak Sebenarnya itu sih Di akhir Perakhir tahun ini juga Kliennya kita sendiri Bunga dekor memang udah Kita arahkannya ke sana Dan ya alhamdulillah Mereka lebih Oke gitu Mungkin karena Ada keboringan juga kali ya Gitu kan udah Warna kan Warna yang flat Gitu kan Berarti monoton banget ya Kalau misalnya contoh nih Merah semua gitu ya Serem banget ya berarti Itu sempat-sempat Jadi satu trend lah ya Nah kemungkinan yang tadi Kalau di 2024 sih Saya melihatnya Lebih ke memang Berani cukup nabrak Warna Gitu Contoh nabrak warna nih Dari ijo ke ungu gitu ya Atau gimana Jadi gini Misalnya kayak Walaupun nabrak Kuat Tapi sebenarnya Masih ada keselarasan Sebenarnya ya Misalnya kayak Warna O Merah Nanti kita kombinnya Dengan ada orange Misalnya kayak gitu kan Ada kuningnya Gitu itu Warna-warna yang lumayan nabrak Tapi Kantik sih Gitu loh Nanti kita bakal lihat deh Boleh lihat di Ini kita deh Migenya bunga dekoresian Nanti bakal lihat tuh Bakal warna-warna yang lumayan Ini deh Apa Lumayan Apa Terang ya Warna kuat deh Mas gitu Strong color Strong color Tapi tetap satu Tapi tetap satu kesatuan Mungkin ada sisi-sisi tertentu Yang bisa menyambungkan warna tadi ya Contoh mungkin dari taplak mejanya Atau dari Apa Tirainya Seperti apa gitu ya Kalau kombinasi bunganya Mungkin nambahin sedikit Yang dibilang teteh Kayak teteh bilang Bener kayak Warna itu Gak jauh-jauh dari tren warna 2024 lah Sebenarnya Kayak misalnya dulu kan Terakota Terakota kan yang Orange batai ya Terakota Itu kan sebenarnya Warna kuat juga Terus kayak marun Kan warna kuat juga Tapi ketika digabung Itu jadi satu kombinasi Yang bagus Yang cantik Kayak sekarang Kalau pink fuchsia Itu kan kuat juga ya Kalau dulu kan Kayak orang Eh norak warnanya Kalau sekarang Pink fuchsia Digabung dengan magenta Dan ungu Jadi keren Belum lagi ditambah lighting Warna-warna yang flat Udah jenuh kali Warna yang terlalu selaras Gitu Jadi kalau sekarang itu Kalau mau netral Lebih ke forest Jadi kayak ke hutan Konsep hutan ya Green forest Jadi kayak Hijau Dominannya hijau Mungkin ada putihnya Sedikit Bisa gitu Jadi Pengantin-pengantin sekarang tuh Pinter-pinter Karena Area gini ya Maksudnya digital era gini Mereka Udah datang Konsep Kita maunya gini Nanti kita gak tinggal Kita yang edukasi Mengarahkan Ini bisa begini Begini Jadi kita yang bantu itu Jadi warna-warna dulu Yang mungkin Dibilang mungkin Ketinggalan zaman Bisa dimunculkan lagi Di tahun ini ya Iya Tapi ada perpaduan-perpaduan Warna lain yang membuatnya Tampak selaras Jadi estetikanya juga dapet ya Betul Karena yang dulu kata orang Kalau tunggal kan Norak gitu kan Kayak Eh kunceng banget Tapi sekarang jadi hits Saya juga sempat dulu Ingat ya Ada satu tenda Dan juga dekorasi Itu warnanya ungu semua Jadi kesannya monoton ya Ungu semua Tapi itu hits pada zaman dulu Tapi ketika sekarang Lihat ada ungu Ada merah Jadi nambah cantik ternyata ya Jadi tergantung Selera masing-masing lagi nih Maunya seperti apa Dan juga bisa diaplikasikan Di tahun 2024 ini Nah tadi kan ngomongin juga nih Terkait dengan Masalah budget ya Karena setiap pendekor Itu memiliki budgetnya Masing-masing Nah mungkin Apa yang bisa disarankan nih Kepada Calon pengantin lah ya Karena rata-rata dekorasi ini Juga yang diincir Calon pengantin ya Supaya acaranya juga bagus Apa yang bisa disarankan Kepada calon pengantin tersebut Supaya Mereka gak zong gitu Ketika mendapatkan Dekor yang Bagus Tapi harganya juga cocok gitu Dari ke Eka dulu Kalau dari Eka sih mungkin Make it real aja gitu Maksudnya Compare Jangan mau Mendengar Angan-angan nguluk gitu Kan kita kan bisa lihat sendiri Secara visual Kalau di Instagram Mungkin comparenya Kita tau lah Maksudnya Berapa dekorator besar Di Jambi Misalnya gitu Kan udah tau Mungkin bisa bertanya Kalau sekarang kan Eranya gampang Tinggal WhatsApp Boleh tanya paket gitu kan Berarti udah tau Kira-kira yang di Instagram Seperti ini budgetnya berapa teh Misalnya ke Teteh Irma Atau ke saya gitu Nanti Ketika itu Ternyata Di kita Budgetnya tinggi Mereka gak masuk gitu Nanti mereka akan bawa konsep itu Maksudnya mungkin ke dekor lain Yang mau menjanjikan bisa Tapi itu Kalau menurut saya Mendingan kita Udah jelas nih Instagram itu adalah Portofolio Sekarang adalah Instagram Dan TikTok itu adalah Portofolio Sebuah perusahaan dekorasi Karena mereka jualnya visual Pasti akan ditampilkan disitu Jadi kalau ketika mereka bilang Sanggup Kayaknya itu Lihat dulu deh Portofolionya Bener gak Ada gak properti mereka Yang ditampilkan Ada Di Instagramnya Misalnya kayak Ada kain Bunga dekor Misalnya yang jelas Budgetingnya mungkin Lebih daripada devanya Datang ke devanya nih Misalnya bawa konsepnya Bunga dekor Kak kita mau dong Konsep seperti ini Terus saya menyangkupi bisa Tapi kan bisa dilihat tuh Di portfolio Instagram Devanya Kita gak punya properti Yang kayak teteh Pasti itu kan akan Zong nantinya Jadi kita akan Realistis aja Kepada Para pengantin Akan lebih baik Jika Anda Discuss langsung To the point Kak kita mau pakai devanya Misalnya Tapi budgeting kita tuh Ada di range segini Kira-kira kita bisa Dapatnya apa ya kak Kalau kita emang udah punya Impian dekornya Wedding dreamsnya Pakai vendor A Misalnya vendor A Jadi lebih Lebih realistis Jadi kita gak akan Kemakan janji-janji palsu Iya kan Betul Tapi kalau misalnya Tadi saya bilang Bahwasannya Dekorasi itu Sesuatu Bernilai seni Yang gak bisa kita Compare A dengan B Misalnya mau pakai devanya Di budget range Anggap Which is 30 juta Misalnya Dapatnya ABCD Blah-blah-blah Terus mau pakai Terus di compare Oh bunga dekor 30 juta Cuma dapatnya ini-ini doang Gak ada ini-ini Tapi kan pasti hasilnya beda Secara visual juga Mungkin gak akan kita bisa bandingkan Mungkin Maaf ngomong Bunga banyak macam-macamnya Kualitas bunganya Jumlah bunganya Dan lain-lain Gitu Masing-masing punya plus minusnya juga Bener Ada lebih kurangnya Jadi kalau Saran Tips and tips Bagi pengantin Boleh langsung datangin Galerinya Boleh langsung konsultasikan Free ya Kita gak Maksudnya Begitu konsultasi Langsung harus di link Enggak Kalau dulu resep Baru ada Betul Terus jadi Konsumen lebih cerdas Maksudnya kan banyak nih Kita di Jambi Sekarang kan Ekonomi Perekonomian dekorasinya Udah mulai bangkit Ada ekspo dimana-mana Ya Bisa datangin Bisa langsung konsultasi Bisa langsung Lihat secara nyata Dan real Biasanya Kalau udah ekspo Pasti dekorator Berlomba-lomba Bikin konsep Boot yang bagus Yang baik Disitu bisa kita lihat Tampilan bunganya Maksudnya jenis kualitas bunganya Gitu kan Cocok gak dengan selera kita Nanti baru kita lihat Oh budgeting saya Gak di range ini Mungkin cari dekorator Yang budgetingnya Di range ini Berarti kita akan lebih Make sense Menyesuaikan budget juga Dan juga Kalau untuk melihat Referensinya juga Sekarang sudah canggih Bisa lihat di Instagram Bisa juga mungkin Yang punya akun Youtube Bisa langsung ke Youtube Baik nanti kami akan lanjutkan Kembali nih Pemirsa Sepertinya makin panas nih K.I.K. dan juga T.I.R.MA Untuk membahas Tren dekorasi 2024 Kami akan kembali lagi Usai pariwara berikut ini Selamat bersama kami Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami Di Kabar Jambi Kita lanjutkan kembali Perbincangan kita Tapi saya mau nanya dulu Sama T.I.R.MA Dan juga Kak Eka Kalau dulu kan ada tuh Dekorasi Terus di lantai Untuk pintu masuknya itu Virtual gitu Itu tren kapan sih? Ada virtual-virtualnya gitu Video Tron itu lah Video Tron Tapi dia di lantai gitu Itu tren kapan sih? Sebenernya bukan tren sih ya Maksudnya Ya kembali lagi tadi Oh itu custom berarti ya? Oh iya itu custom lah Maksudnya ya Gak begitu banyak juga Itu di implementasikan gitu loh Di lapangan Gak lah Jarang lah Jarang ya Biasanya sih Memang tadi Video Tron atau LED kan Di spot-spot tertentu ya Misalnya di samping kiri-kanan pelaminan Atau misalnya di backdrop Musik Biasanya sih Karena kan memang agak budgeting Video Tron itu Agak sayang kali ya diinjek-injek gitu kan Karena gak murah juga ya Kalau sebuah video Tronnya Betul Berarti ini memang bener-bener orang tajir nih Kayaknya Yang saya datangin kemarin ya Ya begitu Kira-kira gitu kan Karena biasanya Lainnya biasanya kiri-kanan pelaminan Atau di belakang bener-bener pelaminan Atau di Apa musik Gitu Spotnya itulah yang memang Ya untuk jadi apa Outstanding kan Kelihatan oleh Para tamu Soalnya waktu itu ketika wedding entrance kan Itu nama dan juga fotonya itu keluar tuh Dari bawah itu dari lantai Tapi kalau biasanya Kalau dari KAEK dan juga Teh Irma Kalau untuk mengakali lantai itu Biasanya pakai apa tuh? Akrilika atau apa? Kalau sekarang sih Mika ya Mika ya sekarang ya? Mika putih atau hitam Atau sekarang ada juga yang mirror Dia seperti bahan kayak cermin Tapi mirror Kadang ada kelemahannya ya Teh Mantulin cahaya dari atas Kalau buat perempuan yang pakai Ini kan Betul Kalau lantai betul sih Pilihannya dulu ya Saya masih Kan dulu kan karpet biasa Karpet biasa Kemudian terakhir ke bunga Itu Terus dari karpet biasa Ke karpet bunga Terus betul ke Rumput masih Terus ke Tadi ya melamin ya Mika Jadi ada Pilihan warnanya Hitam putih dan printing Jadi di printing lagi Motifnya seperti apa Itu bisa gitu loh Mas Apa untuk area L nya Area jalan Betul Nah sedetail itu ya Calon pengantin Untuk membuat Acaranya itu Menjadi keren ya Iya betul Jadi memang ada Bagian-bagian ruangan itu Yang pasti tidak terlewatkan Dan itu menjadi sorotan Dari pengantin Supaya itu semua Kelihatan bagus ya Iya betul Jadi memang Dari situ adalah Request-requestan Mungkin yang Out of the box Iya Ya itu tadi Biasanya kan Kita bicara Untuk area Jambi Ketika ada salah satu Event lah ya Yang memulai Satu hal yang bisa Diimplementasikan Ini mulai nih Ikut-ikut Aku pengen dong Lantai aja juga gini Aku mau ada pohon-pohon Aku mau nanya Kayak gitu-gitu Jadi disampaikan sama Mbak Eka Nah ini yang jadi Dilema mungkin Untuk para kami dekorator Adalah di budgeting tadi Cocok gak nih Gitu loh Kalau cocok ayo Kalau dulu ya cukup dengan Karpet jalan biasa Tetap lah ya Layoutnya ada Peja Apa VIP Buffet segala macam Aku sekarang kan udah beda Tadinya gak ada pohon Trend pohon Trend pohon Itu kan sebenarnya Effortnya lebih Tenaga, waktu, biayanya lebih Nah problemnya si budget ini Gak terlalu bergeser Signifikan gitu loh Untuk penambahan-penambahan tadi Padahal sebenarnya Tadi ya Effort dari kita dekorator Lebih dong Lantai karpet ya dengan melamin Udah Gitu nah kan Tenaganya Waktunya Kalau karpet Ya tau sendiri dong Mas Karpet dia tinggal bentang Selesai Kalau ini kan memang harus Bagaimana cara penyusunan yang rapi Pakai lakban lagi Gimana gak bergeser Belum kalau berapa kali pakai Udah gores Harus ganti Nah itu dia tadi Dia memang PRnya Banyak ya gitu Maksudnya Ya kembali lagi Trend itu kadang juga Bisa jadi Salah satu Bemerang buat kita Gak ngikutin Trend dimana Gitu Pengikutin trend juga ini Nanti di bilang copy past Cocok juga gak ini budgetnya Gitu Itu sih sebenarnya gitu Nah kalau yang pohon-pohon tadi Kita juga melihat Kadang ini banyak sekali ya Untuk acara-acara wedding Itu ada pohon-pohon Kadang warnanya putih Kadang warnanya hijau Itu trendnya Berarti 2023 atau sebelumnya? 2023 sih 2023 ya Sudah mulai ya Geeksnya banget 2023 Sebenarnya kalau mulai-mulai pohon sih Sudah 2021 Eh 2022 lah 2022 lah Cuma kan masih Sesuatu yang agak pricey Agak mahal Terus tapi kalau 2023 2023 itu tadi Bahwasannya Mengikuti trend itu juga Menyesuaikan dengan budgeting Dekoratornya juga Jadi ketika Ya udah oke Ya mungkin kita bisa beli sendiri Kalau dulu kan mungkin Kita masih sewa Dan sewa juga harganya lumayan Kalau sekarang udah Sekarang udah ada yang beberapa Yang punya property sendiri Sewanya pun Sekarang karena udah banyak yang Beberapa vendor yang punya Jadi gak semahal dulu Gitu Jadi bisa diikutin Jadi udah 2023 udah banyak Teteh bilang itu Ya hitsitnya tuh 2023 Sebenarnya masih lah Sampai ke 2024 Siapa tau nanti Daunnya berubah warna Jadi ini ya full color ya Bisa jadi ya Sebenarnya sih Yang bakal keren banget ya Kalau bener-bener bisa Ngikutin budgetnya Visual Jadi memang Udah mainnya Udah multimedia Video ya Udah main video-video Tron LED Kayak gitu Cuma kan kita realistis lah Itu kan memang Itu tidak murah Itu tidak murah Sewa video-video Tron aja Minimal 50 Kalau gak salah ya Ya makanya Permeter kan hitungannya Permeter ya Permeter Jadi agak Lumayan lah Jadi sebenarnya sih Gini lah Kita juga di Jambi Kita bisa dibilang Ya daerah yang bukan Bener-bener kota besar banget Bukan gak bisa Ngikutin tren gitu Yang jadi Problem kan itu Bisa ngikutin budgetnya Enggak gitu Karena sebenarnya Apalagi sekarang Di era tadi ya Digital Era media sosial Kita bisa ketemu Supplier manapun Vendor manapun Itu bisa Kita siap Problemnya siap Dengan budgetnya Enggak Karena memang lumayan Untuk video Tron-video Tron Seperti gitu Betul Budgetnya tinggi Berarti semakin bagus Semakin indah Dan semakin sesuai dengan harapan Ya harus sesuai juga Dengan budgetnya Kalau budgetnya minim Minim juga Sebenarnya gini sih Lebih ke Gak juga dengan budget minim Terus kita ngasih Asal-asal Tapi sesuai standar Dari harga tadi Kita tetap harus Kasih yang terbaik Itu udah pasti Udah disepakati Ini acara wedding Sekali seumur hidup Pasti kan gak mau dong Yang budget minim pun Tetap pengennya maksimal Hasilnya Intinya sih Lebih bisa Menyesuaikan lah Gitu loh Yang tadi kata Baikah sampaikan Yang dibawa Adalah vendor-vendor dekorasi Yang angkanya berapa Terus tersampaikan ke kita Dengan angka Berapa Nah itu yang kadang Agak makan hati kali ya Aduh gitu Coba agak menyesuaikan Gitu Ya itu sih sebenarnya Ibarat itu seleranya Mungkin seleranya Red velvet Budgetnya Brownies Oh Lebih begitu lah Dumpam makan Jadi sebenarnya Tapi kita juga Dekorator Gak juga Melulus Melulus seperti itu Sebenarnya Kita bisa Tapi makanya Tadi saya bilang Lebih 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 sering discuss Lebih realistis Jadi bahwasannya Oke kak Kita tuh Punya konsep Wedding dreams Seperti ini Tapi kita ada Di range budget Seperti ini Kira-kira Apa yang bisa kakak Tawarkan untuk kami Itu kan lebih enak ya Jadi lebih Lebih bisa kita Discussnya lebih enak Oh ya oke deh Kalau begitu Sebenarnya bukan Angka yang kecil Bukan angka yang gede Juga kok di budget kalian Kita bisa wujudin Tapi mungkin di part yang ini Akan kita ganti dengan yang ini Part yang ini kita ganti dengan ini Jadi kan mungkin Akan kembalilah Bisa Memujudkan mood board Wedding impian mereka Gitu Akan kita eksekusi Nanti di hari H Kurang lebih Oke Nah ini untuk Apa Dekorasi ini kan Memang kebutuhannya Tidak hanya untuk Acara-acara wedding ya Tapi acara-acara apa saja sih Biasanya Yang memerlukan dekorasi ini Banyak sih Kalau sekarang ya Lalu ada lamaran Belum ada lamaran dekor kan Dulu polos-polos aja Pertama keluarga aja Sekarang kan udah ada backdrop lah lamaran Yang bajunya juga udah matching lah Gitu kan Ya hitanan Akika Sekarang instansi-instansi juga banyak Sekarang yang tetap pakai lamaran Misalnya kayak hanya sekedar meeting Misalnya kayak di instansi pemerintah Backdropnya mau dihias juga Kalau cuman sekedar kayak banner judul aja Misalnya dia judul Seminar ini-ini Tapi tetap Tambah bunga Terus ada fotobut Nah given apa aja ada fotobut Fotobutnya udah dekor Terus kayak ada stage Karena luangnya juga masih banyak Nah mempertahankannya seperti apa Supaya tetap bisa menjadi kepercayaan masyarakat Karena tadi disampaikan ke Eka dan juga T. Irma Kan banyak nih dekorator-dekorator sekarang Yang sudah mulai bermunculan Nah tetap menjaga supaya Punya kita ini tetap bisa dikenal banyak orang Dan gak tertimbun gitu Dengan dekorator-dekorator baru itu seperti apa Kalau aku sih kualitas Kualitas ya Pasti kualitas Itu mau seberapapun ini Kalau kualitas kita kejaga Ya insya Allah ya Maksudnya orang akan kembali lagi dan merekomen Kualitas itu tidak hanya dihasil Dari mulai Tadi saya sampaikan Dari mulai Klien, customer datang Ketok pintu Assalamualaikum Nih gitu kan Kita udah dari mulai Pak tadi kan kita kena di jasa ya Pelayanan pertama kali Mereka datang Bagaimana cara kita Memaintain tadi ya Di cara kita Oh ini masalah Entah jadi Entah enggak Ya kasih pelayanan yang bagus aja dulu Habis itu ya baru Setelah apa Apa tadi Pembicaraan sampai mana gitu Untuk hasil lekornya Nah Itulah yang tugas kepala Jadi kaki hidup dan mati itu Kemana hasil lekornya Bagus Dan melebihi ekspetasi Malah yang diharapkan Yang dibayangkan oleh si Nah itu kan butuh SDM juga nih Yang nanti akan turun ke lapangan Nah penyediaannya gimana teh Supaya memang SDM yang dibutuhkan itu Memang bener-bener sesuai apa yang kita pikirkan Dan itu yang diaplikasi dan dikerjakan mereka teh Jadi gini mungkin ini Saya berbicara dengan kapasitas saya Sudah cukup lumayan lama Ini di dekorasi Teman-teman dekorator Jangan lupa Aset termahal kita adalah tenaga kerja Iya betul Aset termahal kita tenaga kerja Kalau barang bisa dibeli Tapi kalau keahlian Tenaga kerja Itu yang harus PR Gitu loh Jadi artinya apa Ya penting buat kita memanage team Bagaimana satu Mereka merasakan kenyamanan Terhadap perusahaannya Ya kita lah sebagai dekorator Pemilik gitu ya Terus Ya mereka merasa memiliki Itu sih sebenarnya yang PR itu Nah terus ya kesininya pun Itu dia tadilah Kita benar-benar Istilahnya Mendidik apa ya Lebih tepatnya ya Mereka tuh diberikan lah Pelatihan-pelatihan Untuk bisa menaikkan Keahliannya Oh keahliannya tuh Ya itu entah Ya tadi ya Misalnya entah itu ada seminar Pameran Nah kebetulan Upgrade skill ya Nah kebetulan Untuk di internal Bunga dekorasi sendiri Itu saya sangat jaga banget Memang tenaga kerja itu Jadi kita setiap ada event-event Yang tidak Hanya areanya Jambi ya Misalnya kayak di Jakarta lah Acuan kita lah ya Itu memang saya datangkan semua Tim ini gitu loh Untuk bisa Lihat dan belajar Oke Penting sekali ya Untuk meningkatkan kapasitas Dari tenaga kerjanya Supaya tetap menjamin Kualitas dekorasi yang dihasilkan ya Baik nanti kita akan lanjutkan Kembali Pemirsa Ini tampaknya semakin panas lagi nih Perbincangan kami Kami akan kembali lagi Usai Paribara berikut ini Tetaplah bersama kami Terima kasih Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jambi Namun sayangnya Pemirsa Kita sudah berada di sesi terakhir Di Kabar Jambi pada hari ini Padahal kita masih pengen banyak banget Ini tentunya mendengarkan cerita Dan juga sharing bersama Dua pengusaha hebat di Jambi Yang sangat luar biasa Ini di bidang dekorasi Mungkin memberikan closing statementnya Terlebih dahulu dari Kak Eka Apa yang mau disampaikan Supaya dekorasi Jambi juga Mampu bersaing nih Dengan dekorasi-dekorasi Yang ada di daerah-daerah lain Silahkan Kak Eka Ya Alhamdulillah Kalau devanya sendiri Kebetulan Alhamdulillah di Januari ini Tepat 5 tahun Jadi mungkin belum apa-apa ya Masih baru belajar Mau TK ya Kalau manusia ya Tanggal berapa? 24 Januari Oh bentar lagi Iya 5 tahun 5 tahun anniversary devanya Jadi Alhamdulillah untuk bertahan Sampai ke 5 tahun Sebenarnya bukan hal yang mudah juga Jadi Satu hal untuk dekorasi Tadi yang saya bilang Poin pentingnya adalah Branding dan identitas diri Bagaimanapun juga Kita tetap harus punya idealisme Di tengah gempuran sana-sini Sekarang kan Perang harga Itu juga Kita Rival Tapi kita juga teman Nih saya sama teteh gitu Tapi Jadi kita saling mengingatkan Bahwasannya Tujuan kita tuh apa sih Bahwasannya di dalam bisnis ini Tujuannya apa Pandalisasinya tuh apa Kan kita ada yang Kita harus penuhi Karyawan-karyawan di bawah kita Seperti yang teteh bilang Pengembangan skill Ide-ide juga Gitu Jadi Saya Untuk Sesama rekan-rekan dekorator Mungkin sarannya adalah Seperti yang teteh bilang Sampai kapan kita mau berperang harga Kalau kita tidak Meng-upgrade kualitas diri Meng-upgrade bisnis kita Kita akan tetap Nantinya akan tergerus oleh zaman Gitu Pricenya tetap di atas Gitu Itu sudah banyak yang membuktikan Contohnya produk-produk yang lain-lain Yang seperti makanan dan lain-lain Gitu Branding kecap aja mahal Tapi tetap Lakukan gitu Karena dia jaga kualitas enak Gitu pun juga Bisnis dekorasi Jadi Jasa Satu kalinya orang udah kecewa Akan nyampe kemana-mana Tapi kalau dia puas Mungkin Nyampe juga kemana-mana Nyampe juga kemana-mana Gitu Jadi alangkah baiknya Kita Sebagai pebisnis Dekorator Untuk Lebih bijak Dalam menentukan Price Bahwasannya Perang harga itu Tidak ada gunanya Bahwa kalau kita sadar itu Usaha kita mau maju Bukan semua tahun ini aja Oke Untuk pengantin-pengantin Saran dari saya adalah Lebih di era digital sekarang Lebih lihat Untuk Apa Rekomendasi ya Partofolio dari Instagram dan media sosial Masing-masing Brand Gitu Oke Terima kasih Kak Eka Teh silahkan Teh Apa yang mau disampaikan Teh Ya pasti Lakukanlah segala sesuatu Dengan hati Kita sebagai di bidang jasa Pelayanan pastinya Lakukan dengan ikhlas Syukuri setiap proyek yang masuk Berikan yang totalitas Hasil tidak akan Mengenati usaha kita Oke Terima kasih banyak Saya doakan deh Semoga 2024 Rezekinya itu lebih banyak Daripada tahun 2023 Amin Amin Terima kasih Semoga bisa selalu menjadi Kepercayaan masyarakat Dan juga Produk-produk yang dihasilkan Ini berkualitas Sehingga pelanggan juga Berasa puas Jadi Rezekinya ngalir kayak air Amin Amin Terima kasih banyak Teh Irma Baya yang sama Buat Masih Gading Amin Terima kasih juga Kak Eka Sudah hadir bersama kami Nah pemirsa itu tadi Perbincangan kami bersama Teh Irma Dan juga Kak Eka Dan mereka ini juga merupakan Anggota dari Aspedi Jambi Dan semoga Perbincangan kami hari ini Juga dapat memberikan Inspirasi serta motivasi Terutama untuk Dekorator yang ada Di Provinsi Jambi Tetap semangat Tetap menjaga kualitas Sehingga juga dapat Bersaing secara sehat Terima kasih telah menyaksikan Kabar Jambi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton